Intro Pelaku yang menyebabkan tewasnya Brigadir Polnofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J hingga kiri masih misterius. Pengacara keluarga Brigadir J Komarudin Siman Juntak sempat menyebut andil orang besar di Polri, namun ia tak mengungkap nama. Publik pun bertanya-tanya benarkah Brigadir J memegang rahasia petinggi Polri, hingga anggota polisi ini meregang nyawa. Kasus tewasnya Brigadir J mencuat setelah terjadi baku tembak di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambu pada 8 Juli 2022 lalu. Menanggapi hal itu, penyidik baris krim Polri mendalami semua informasi terkait tewasnya Brigadir J, termasuk dugaan adanya ancaman pembunuhan terhadap Brigadir J. Semua info yang ada sedang didalami oleh tim penyidik baris krim, kata Kadif Kumas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo. Deddy menambahkan pihaknya akan menyampaikan hasil dari informasi tersebut. Kalau sudah selesai akan disampaikan. Lanjut Irjen Pol Deddy Prasetyo. Sebelumnya pengacara keluarga Brigadir J, Komarudin Siman Juntak menuturkan bahwa ancaman yang diterima Brigadir J tersebut menghantuinya hingga membuatnya menangis. Sudah ada rekaman elektronik yang mana almarhum saking takutnya di bulan Juni tahun 2022 ia sampai menangis. Ujar Komarudin di Mapolda, Jambi pada Sabtu 23 Juli 2022. Mengutip dari berita subang.com, Komarudin Siman Juntak mengklaim penyidik sudah menetapkan sejumlah tersangka. Namun Komarudin tak menyebut siapa saja yang telah ditetapkan tersangka. Alasan dia dirahasiakannya nama tersangka hanya untuk kepentingan penyidik. Menurut dia semua orang yang punya andil di kasus ini berpotensi menjadi tersangka baru termasuk orang yang melucuti CCTV. Yang menyuruh ini petinggi, orang besar di Polri juga melihat perannya dalam kasus seperti apa. Siapapun bisa jadi tersangka. Beber Komarudin Jadi sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!